Saya itu belum pernah ngeliat seseorang yang kalau di hadapan kaumnya, wibawanya tinggi banget. Pokoknya dia kalau ngomong di hadapan kaumnya, wibawa banget, gagah. Tapi kalau pulang ke rumah, dia bapak yang lucu, yaitu Zahid bin Sabit. Jadi Zahid bin Sabit itu sahabat yang kalau di luar, oh menggelegar omohan. Dahsyat, orang kagum, respek. Tapi kalau di rumah, lucu banget ya. Jadi harusnya begitu tuh. Rumah itu ciptakanlah rasa nyaman, asyik. Maka kalau kita mengevolusi diri dalam mengulang keluarga gitu. Ya Allah, kenapa ya anak gue tuh bentah banget, nongkrong sama temannya. Kalau suplah, ntar, ntar, ntar. Ntar, 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 ntar. Kenapa ya? Mungkin rumah itu mewah, tapi pengundinya nggak asyik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, azab muhman jami'an. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, saudara sederiku semua, ikhwan wa ahwat fillah. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin. Salam cinta tak bosan saya sampaikan buat anak-anak kita yang meramaikan majlis di siang hari ini. Buat teman-teman cilik, adik-adik kecil. Marhaban bi-khudurikum. Sebagaimana sunnah yang Rasulullah ajarkan ke kita. Jika ada anak masuk dalam majlisnya, Rasul menyambut dengan sambutan. Marhaban, ya tolam al-ilmih. Selamat datang wa'i ananda penuntut ilmu. Dan Rasul menyambut dengan sambutan yang tinggi dalam bahasa Arab, yaitu marhaban. Dalam bahasa Arab, sambutan buat tamu ada dua biasanya, ahlan wa sahlan. Yang kedua, marhaban. Dan kalau marhaban, tandanya itu tamu spesial, tamu agung. Sebagaimana Ramadan disambut dengan marhaban, syahrusia. Makanya kita memuliakan dan mengagumkan Ramadan. Ketika Rasul mengambil dan menyambut anak-anak di dalam majlisnya dengan marhaban, adalah isyarat buat kita agar memuliakan anak-anak di dalam majlisnya, bahwa mereka itu sangat spesial. Mereka adalah orang-orang terpilih yang dari kecil, isi telinganya, isi pikirannya, terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat taibat. Karena itulah mereka di masa depan tidak galau dan tidak gusar lagi, bahwa mereka sudah terbiasa berada dalam majlis-majlis ilmu. Makanya dalam majlis ini, mari saya mengajak kita semua, bagaimana memuliakan mereka, dimanapun berada, agar memberikan kenangan indah akan ajaran Islam. Dan sekaligus kita doakan semoga anak-anak kita, keponakan kita, adik-adik kita yang hadir dalam majlis ini, kita doakan semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dalam majlis yang niatnya adalah kita belajar untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri kita. Bagaimana kita, hari-hari kita selalu diisi dengan peningkatan kualitas iman kita. Agar hari ini tentu lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Karena itulah orang-orang yang beruntung yang selalu memanfaatkan waktunya. Saat liburan, dia mengisi waktunya untuk menambah pemahaman dia akan agama. Khususnya bagaimana dia menjadi hamba Allah yang terpilih. Maksud hamba Allah terpilih adalah orang-orang yang menjadikan dirinya untuk benar-benar menjadi orang-orang pilihan. Dan kita hari ini belajar bagaimana mengenal karakter manusia-manusia hebat yang ada di dalam Al-Quran. Dan tentu Al-Quran bukan kitab sembarangan. Di mana Al-Quran sejatinya memuat risalah langsung yang menjelaskan bagaimana sejatinya berarti Allah memberikan yang namanya gambaran kehidupan manusia, peta kehidupan. Dan di dalam Al-Quran juga diceritakan misalnya contoh-contoh, tokoh-tokoh, yang kalau ada dalam Al-Quran kemungkinannya cuma dua. Jika ada sebuah nama diceritakan dalam Al-Quran kemungkinannya dua. Pertama, ini orang ini hebat banget, alias baik banget. Atau yang kedua, orang ini jahat banget. Jadi ada dua kutub ekstrim. Berbicara tentang isi Al-Quran kalau sebuah nama, maka kita melihat orang ini hebat banget. Artinya orang-orang ini sampai namanya sebutkan dalam Al-Quran, sampai namanya Allah sebut langsung dan Allah sudah memilih namanya tersebut. Atau yang kedua, orang ini jahat banget. Dan hari ini kita belajar tentang manusia-manusia yang hebat yang sejatinya memang tidak bisa singkat pembahasannya karena setiap orang memiliki yang namanya kehebatan-kehebatan yang bisa kita pelajari. Dengan kata lain, rangkuman ahlak dari semua yang dibutuhkan di dalam diri manusia sejatinya ada dalam tokoh yang ada dalam Al-Quran. Semuanya ada. Karakter-karakter itu ada. Namun hari ini kita membahas satu ayat yang menjadi salah satu ayat yang menggambarkan manusia-manusia hebat pilihan Allah. Yang menjadikan isyarat bagaimana kita melajar dan meniru dari orang-orang ini. Dan begitulah indahnya kita. Begitulah indahnya menjalani hidup sebagai seorang Muslim untuk bisa menjadi orang hebat rujukannya sudah ada. Rujukannya sudah ada. Tinggal kita meniru. Allah sudah tetapkan untuk mencetak generasi yang hebat di zaman sekarang rujukannya sudah ada. Makanya begitu di zaman Imam Malik pernah ada seorang yang bertanya tentang kondisi anak muda di zamannya. Dimana zaman tersebut dilihat bagaimana anak-anak mudanya begitu luar biasa ahlaknya dalam pengertian buruknya di zaman Imam Malik. Maka bertanyalah jamaahnya kepada Imam Malik bagaimana kita untuk mendidik generasi yang sekarang sudah mulai menyimpang dari ajaran Islam. Maka Imam Malik membuat suatu kaidah yang kaidah inilah menjadi rujukan para pendidik di zaman sekarang. Ya. 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 salah satu kaidah yang beliau tulis adalah lagi yastuh akhir hadil umat ilama usriha awal umat awal umat lagi yastuh Tidak mungkin generasi akhir zaman diperbaiki Tidak mungkin terperbaiki generasi umat ini Kecuali mengikuti bagaimana generasi yang awal diperbaiki Bergerak itu Generasi zaman ini, umat ini diperbaiki Tidak mungkin kalau tidak mengikuti bagaimana generasi terdahulu diperbaiki Itu dari Khollah Imam Ali Khollah Imam Ali Jadi kalau kita perhatikan kalimat ini Maka kita dapat gambaran Bahwa rujukan kita dalam perbaiki generasi yang sekarang Sejatinya sudah dibumikan di dalam Al-Quran Tidak mungkin generasi sekarang diperbaiki Kalau tidak mengikuti bagaimana generasi yang dulu rusak diperbaiki Untuk mencetak orang hebat di zaman sekarang Tidak mungkin kalau tidak mengikuti bagaimana generasi dahulu dibikin hebat oleh Rasul Itu maknanya Sebab generasi yang dahulu yang sangat jahil dan rusak itu Diangkat oleh Allah karena bantuan dengan petunjuk Al-Quran Maka mereka Allah puji langsung Dan kita tahu ayatnya dalam surat Al-Imran 110 Kalian itu generasi terbaik yang keluarkan manusia Berkata Imam Nukasir dalam tafsirnya Kalau dibentangkan masa itu dari Nabi Adam sampai akhir zaman Puncak keemasan dari generasi itu generasi sahabat Yang mereka sejatinya mengikuti petunjuk Al-Quran Jadi generasi sahabat adalah prototipe dari karakter-karakter hebat manusia dalam Al-Quran Yang mereka kembali kebumikan di dalam perilaku mereka Itulah yang dimiliki oleh para sahabat Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda Khairu naskorni Sebaik-baik manusia itu zamanku Thummaladina yalunahum Thummaladina yalunahum Kemudian generasi setelahnya dan setelahnya Artinya sudah jadi jaminan bahwa Generasi Rasulullah adalah generasi terbaik Dan mereka bagaimana menjadi generasi terbaik Karena mereka untuk menjadi orang yang hebat di zamannya Mereka gak pusing-pusing Mereka cukup melihat contoh yang disebutkan oleh Rasulullah dalam Al-Quran Dan mereka tinggal mempelajari bagaimana orang-orang tersebut Dan itulah menariknya kita Kita gak perlu pusing Salah satu kegagalan kita selama ini Kita menjadi orang hebat Kita rujukannya di luar Al-Quran Karakter-karakter diharapkan di luar Al-Quran Padahal banyak Ya saya kasih contoh Walaupun sedikit berbelok sedikit Misalnya ketika saya berdakwah di Jepang Salah satu kalimat yang sering sampaikan ke saya beberapa orang Ustaz nanti kalau ke Jepang Ustaz pelajari itu Ustaz kan pendidik Ustaz lihat bagaimana cara orang Jepang mendidik anak-anaknya Luar biasa Ustaz Mereka itu mulai dari tertib, disiplin, tempat waktu, on time Berkorban, bekerja keras Kan disebutkan begitu Saya tidak membantah hal itu Tapi karena saya Alhamdulillah Sempat 12 hari disana Saya juga tinggal di pedesaan disana Menyelami kehidupan disana Dan berdikusi dengan banyak pihak disana Memang ada beberapa yang buat kita kagum Tapi sejatinya sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran Sejatinya itu hanya tipuan Saya bilang Jepang itu mungkin sukses membangun anak-anaknya Menjadi anak-anak yang berani mati Tapi tidak berani hidup Itu salah satu Kenapa angka bunuh diri itu paling banyak di Jepang Mereka dididik berani mati Tapi tidak berani hidup Makanya kalau mereka ada masalah Solusi terakhir adalah bunuh diri Sementara Islam Kalau kita lihat isinya Al-Quran Justru mengajarkan Engkau siap mati dan siap hidup Jangan cuma siap mati Tapi siap hidup Makanya tidak boleh cengeng Allah sendiri mengingatkan Jangan kamu merasainya dengan sedih Kamu itu tinggi jika kamu beriman Itulah salah satu yang digambarkan Saking bahwa orang Jepang itu Beberapa anak-anak mudanya Tidak siap hidup Maka ada gaya hidup baru Yang ada di masyarakat Jepang Namanya Hikikomori Tulisan kanji Jepang sih Tidak bisa Hikikomori itu mungkin silahkan di googling Itu gaya hidup Anak-anak muda sekarang Yang mengasingkan diri Dan lingkungannya Cengman bermodalkan wifi dan gadget Cukup dengan wifi Mereka tinggal di kamar Mereka bisa nyari duit Dengan game online mobile legend Atau mengumpulkan poin-poin Dari beberapa game Kemudian mereka cukup Memuaskan syahwatnya Dengan virtual sex Tidak perlu menikah Mereka cukup memuaskan Kesenangan lewat Semua dari internet Tidak perlu berinteraksi Sama orang Yang jelas sudah bisa hidup Nyaman dengan kamar Ber wifi Dan gadget di tangan Sama colokan Selesai Mereka tidak mau berinteraksi sosial Dan ketahui lah Komunitas mereka jumlahnya Sekitar 200 ribu sekarang Sampai akhirnya sekarang Beberapa psikolog dunia Terjun untuk melihat fenomena ini Ternyata kenapa mereka Mengasingkan diri Karena mereka tidak siap Berkompetisi Ketika diadu Ternyata yang satu unggul Mereka enggak Mereka mundur Pilihan mati Sudah gak berani lagi Mereka lakukan Tapi pilihan hidup Juga gak bisa Bayangkan Yang disebutkan Quran itu Hidup segan mati Tak mau justru ada Di masyarakat Jepang saat ini Artinya Kalau kita meniru Sesuatu yang hebat Di luar Dari panduan Quran Itu hanya Tipuan belakang Itu hanya Sia-sia belakang Tapi Quran Memuat sesuatu Yang telah dipatenkan Makanya Salah satu Yang kita belajar dari ini Salah satu Ayat Allah Itu di dalam Surat Al-Imran 33 Dimana Allah Menyebutkan Contoh kita Dalam memilih Manusia Masyarakat Inna Allah Inna Allah Inna Allah As-Tabha Inna Allah As-Tabha Adama Wa Nuhaw Inna Allah Inna Allah As-Tabha Adama Wa Nuhaw Wa Aala Ibrahim Sesungguhnya Allah memilih Adam Wa Aala Ibrahim Sesungguhnya Allah memilih Adam Memilih Keluarga Ibrahim Keluarga Ibrahim Dan keluarga Ibrahim Atas Segala Umar Al-Nami Jadi Ayat ini Satu ayat Yang mau kita bahas Tentang Bagaimana Allah Menseleksi Dari seluruh Hambanya Ternyata Empat orang Ini yang mau kita Lihat Memiliki Kemuliaan Ya Pertama Siapa Adam Yang kedua Nuh Yang ketiga Keluarga Ibrahim Harus sebutkan Karena nanti ada bedanya Ala Ibrahim Yang kedua Keluarga Imran Empat tokoh Inilah yang Menjadi Salah satu Karakter manusia Dalam Al-Quran Yang kita Pelajari Yang menjadikan Kita belajar Mengapa Empat orang ini Dipilih oleh Allah Empat orang ini Dipilih Ya Yang menariknya Adalah Dari empat orang ini Hanya Ibrahim Dan Imran Yang dapat Gelar keluarga Yang pertama Kita tahu Bahwa Adam disebut dengan Hanya Adam Tidak Ala Adam Dan Nuh Tidak sebut Ala Nuh Sementara Ibrahim Gelarnya apa Ala Ibrahim Wa Ala Imran Berarti apa Khusus Ibrahim Keluarganya Langsung disebut Sebagai keluarga terbaik Bukan saja dirinya Tapi keluarganya Berarti Tandanya Salah satu contoh Keluarga yang sukses Makanya Kalau ada yang bertanya Gini Kalau begitu Kok baginda Nabi Muhammad Yang manusia paling mulia Kok gak disebutkan Jawabannya Kata Ismail Yang talian adalah Anaknya Ibrahim Dalam hal ini Rasulullah Menyebut dirinya Anak Ibnu Zabihain Saya ini Anak D2 Sembelihan Anak D2 Sembelihan Maksudnya Apa Bapaknya Abdullah Sempat Mau disembelih Gara-gara Ayahnya Abdul Muttalib Sempat Bernazar Yaitu Dipersembahkan Ayahnya Untuk disembelih Yang kedua Ismail Yaitu Ayahnya Dari jalur Bapaknya Tersebut Yang juga Mau disembelih Oleh Ibrahim Jadi Rasulullah Bagian dari Ala Ibrahim Jadi Kalau dia mengatakan Kenapa Baginda Nabi Tidak ada Karena baginda Nabi Satu paket Makanya nanti Di Ala Ibrahim Ini Terada turunannya Kita pelajari Yaakub Kita pelajari Ishak Kita pelajari Ismail Kita pelajari Lagi Yang namanya Keturunannya Yusuf Terus Sampai ke Baginda Nabi Muhammad Ada Ya Demikian juga Imran Di dalam Imran Kita pelajari Lagi Disitu Allah Pelajari Lagi Keluarganya Ada yang Namanya Mariam Disitu Nanti Allah Jadikan Mariam Sebagai Wanita Terbaik Makanya Khusus Bagi Bagi Menjadi Manusia Terbaik Belajar Dari Wanita Yang Bernama Mariam Karena Mariam Itu Digaransi Allah Di dalam Surat Al-Imran 46 Kalau tidak Salah Inna Inna Allah Astagh Astagh Wa To Haruki Wa Astagh Faki Ala Nisa Al-Alamin Perhatikan Ayatnya Sesungguhnya Allah Memilihmu Mensucikanmu Dan Memilihmu Wai Mariam Di antara Seluruh Wanita Di Alam Raya Alamin Dari Sinilah Kemudian Kita Simpulkan Sebenarnya Mariam Itulah Yang Layak Mendapatkan Gelar Miss Universe Jadi Miss Universe Itu Istilah Islam Sebenarnya Cuman Kita Ini Salah Kaprah Dari Mana Kita Mis Universe Allah Katakan Mariam Dipilih Alamin Alamin Itu Bahasa Arab Bahasa Indonesia Alam Raya Bahasa Inggris Universe Jadi Mariam Adalah Miss Universe Menunjukkan Bahwa Kalau Anak Kita Atau Sebagian Wanita Bila Boleh Enggak Aku Jadi Miss Universe Boleh Cuman Rujukannya Jangan Yang Dari Venezuela Filipin Thailand Itu KW Semua Kalau Mau Rujukkan Miss Universe Nih Ayatnya Baca Kau Pelajari Nanti Jadi Nanti Makanya Saya Bilang Tadi Mas Adi Waktunya Ini Singkat Sehingga Saya Tidak Bisa Mengurai Karena Bahasa Mariam Nanti Panjang Jadi Kita Mengulai Beberapa Orang Dulu Yang Hebat Adam Nuh Keluarga Ibrahim Kita Seleksi Lagi Orang-orang Ishaq Disebut Dala Allah Dan Quran Apa Fabasharnahu Bigulamin Alim Dan Kami Karuniakan Kepada Ibrahim Anak Yang Cerdas Makanya Anaknya Ishaq Itu Cerdas Cerdas Yaitu Keturunan Yahudi Maka Yahudi Itu Allah Takdirkan Cerdas Cerdas Karena Keturunan Ishaq Sementara Dari Ismail Allah Berfirman Apa Fabasharnahu Bigulamin Halim Kami Berikan Kabar Gembira Kepadanya Ismail Sebut Anak Yang Sabar Ishaq Anak Cerdas Keturunan Ishaq Cerdas Cerdas Dan Disitulah Yahudi Merasa Bangga Karena Dia Pinter Tapi Keturunannya Rasulullah Yaitu Dari Ismail Sabar Sabar Jadi Memang Ujiannya Beda Sabar Makanya Para Habayib Ini Dari Ismail Nanti Karena Jalurannya Nanti Dari Rasulullah Diuji Dengan Kesabaran Sementara Keturunan Yahudi Diuji Dengan Kecerdasan Jadi Kita Pelajari Polanya Disitu Nanti Ada Yusuf Yang Kisahnya Allah Jadikan Dalam Al-Quran Yusuf Sendiri Memiliki Karakter Tiga Yang Mau Kita Pelajari Sekali lagi Panjang Pembahasannya Saya Ngemurah Singkat Saja Untuk Poin Materi Hari Ini Nah Dari Sosok Seorang Yang Namanya Mariam Lahir Juga Manusia Hebat Manusia Yang Allah Jadikan Hidupnya Berkah Dimanapun Dia Berada Siapa Nabi Isa Dan Kalau Ingin Hidup Berkah Belajar Nabi Isa Apa Kata Nabi Isa Surat Mariam 30 Saya Ini Hidupnya Diberkahi Dimanapun Aku Berada Jadi Luar Biasa Kalau Hidup Dimanapun Sudah Diberkahi Tandanya Pasti Bahagia Pasti Sukses Dimanapun Aku Berada Aku Sukses Aku Bahagia Aku Berkah Itu Kira Bahasanya Nabi Isa Nah Manusia Hebat Itu Yang Meniru Isa Nanti Salah Satunya Bagaimana Supaya Hidup Itu Berkah Panjang Penjelasannya Nanti Dicebutkan Salah Satu Amlannya Mulai Dari Kata Dia Jadi Ayatnya Juga Ada Dan Surat Mariam 30 31 Hari Ini Kita Belajar Satu Ayat Dulu Yaitu Pelajaran Yang Kita Lihat Dari Karakter Manusia Hebat Ini Yaitu Dari Empat Orang Tokoh Yang Pertama Adam Yang Kedua Nuh Yang Berikutnya Ibrahim Yang Berikutnya Imron Pertanyaannya Kenapa Adam Dan Nuh Tidak Sebut Keluarga Terbaik Hanya Dirinya Jawabannya Adalah Kata Para ulama Karena Syarat Menjadi Keluarga Terbaik Ada Tiga Kalau Kita Memenuhi Syarat Ini Maka Kita Bisa Menjadi Keluarga Terbaik Meskipun Bukan Nabi Lihat Dari Tiga Halit Yang Sebutkan Maaf Tiga Yang Pertama Adalah Nabi Yang Keempat Bukan Nabi Yaitu Imron Ini Memberi Syarat Bahwa Menjadi Manusia Terbaik Dan Mereka Nabi Bahkan Hebatnya Adalah Imron Bukan Nabi Tapi Dirinya Baik Dan Keluarganya Terbaik Sementara Adam Dan Nabi Tapi Keluarganya Tidak Keluarga Terbaik Syarat Menjadi Keluarga Terbaik Saya Bahas Dulu Syarat Ini Supaya Kita Pahami Pertama Punya Pasangan Yang Baik Syarat Pertama Kalau Kita Ingin Jadi Keluarga Terbaik Artinya Bukan Sekedar Diri Kita Tapi Keluarga Itu Yang Kenapa Adam Dan Nabi Tidak Meliki Pertama Adam Istrinya Siapa Hawa Sayidati Hawa Orang Nyebutnya Sayida Itu Pemimpin Perempuan Kalau Laki-laki Sayidi Keperempuan Sayidati Karena Nyebutnya Cepet Sayidati Jadi Siti Jadi Sekarang Kita Nyebut Wanita Mulia Itu Siti Dari kata Sayidati Sayidati Sebenarnya Tapi Kita Dicepetin Kayak Zaman Sekarang Kan Gitu Ox Banget Goks Kan Dicepetin Imron Bek Bek Itu Baik Ya Dipanggil Bek Dari Lab Baik Kita Kan Gak Menyekatin Trims Terima Kasih Jadi Kan Disingkat Singkatin Sayidati Jadi Kata Sayid Sayid Laki-laki Perpuan Sayidah Laki-laki Sayidi Jadi Dicebutnya Tuan Ku Kalau Orang Laki-laki Yang Mulia Sebut Tuan Ku Jadi Jemakan Bahasa Indonesia Namanya Jadi Tuan Ku Makanya Sebut Tuan Ku Imam Bonjol Tuan Ku Tambuh Saya Kan Gitu Kepadang Ya Kalau Di Lombok Jadi Tuan Guru Kalau Di Aceh Jadi Tengku Intinya Sama Semua Berakar Dikata Sayid Sayidi Makanya Kita Nyebut Baginda Nabi Sayidina Wa Maulana Muhammad Sayidina Sayid Kalau Perempuan Sayidatina Aisyah Radha Sayidat Jadi Hawa Sayidati Sayidati Hawa Ujung-ujungnya Siti Sayidati 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 Siti Ya Itu Yang Harus Dipahami Hawa Wanita Yang Baik Ya Berarti Syarat Ini Dimiliki Oleh Adam Dan Hawa Bukan Sekedar Wanita Baik Bahkan Dalam Sebuah Hadis Sebutkan Hawa Ini Wanita Tercantik Nomor Satu Di Muka Bumi Sebab Setengah Kecantikan Wanita Di Muka Bumi Dimiliki Oleh Hawa Setengah Yang Setengah Lagi 25% Miliknya Sarah Istrinya Ibrahim Yang 24% Sisanya Dibagi Sama Wanita Sejagat Jadi Wajar Kalau Mama Sini Dapat Ampas Terima Nasib Jadi Kalau Ada Protes Lu Sudah Ke Salon Habis 20 Juta Gini 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 Setengah Milik Hawa Seperempat Nya Lagi Milik Sarah Nah Gue Berhutan Disini Jadi Luna Maya Dapat Berapa Sirensuka Dapat Berapa Ya Gue Mungkin Serpihannya Jadi Gak usah Ribut Jadi Bapak Gak usah Berantem Kalau istri kita Yaudah Dandan Gitu Gitu Aja Terima Nasib Karena Itu Kecantikan Itu Tidak Dihisap Nanti Di akhirat Jadi Gak usah Bahkan Mungkin Dihisap Pengaruh Kecantikannya Berbahayakan Orang Lain Apa Enggak Itu Duga Hawa Wanita Yang Mulia Berarti Sarat Pertama Ada Miliki Sarat Pertama Ada Miliki Bagaimana Dengan Nabi Nuh Siapa Nama Istrinya Nabi Nuh Yang Tahu Saya Kasih Buku Saya Nggak Boleh Google Nggak Boleh Googling Istrinya Nabi Nuh Yang Tahu Saya Kasih Buku Ibu Nuh 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 Saya Tahu Yang Tahu Nggak Boleh Google Nama Istrinya Ismuha Waliah Namanya Waliah Berkata Ibnu Abbas Ketiranya Ya Masmu Imro Atin Nuh Siapa Nama Istrinya Nuh Ismuha Waliah Namanya Waliah Nah Istrinya Lut Namanya Wailah Jadi kebalik-balik Waliah Wailah Waliah Wailah Itu Jelaskan Abdullah Bin Abbas Waliah Istrinya Nabi Nuh Baik Atau Tidak Tidak Dia yang Justru Dengan Kekafirannya Bahkan Menganggap Suaminya Gila Sedeng Stres Bahkan Memprovokasi Orang-orang Sekitarnya Menolak Dan yang Menjadi Salah Satu Pengikutnya Anaknya Sendiri Bernama Kanan Jadi Yang Namanya Istrinya Nuh Ini Kafir Berarti Syarat Pertama Itu Gagal Di Nabi Nuh Syarat Pertama Jadi Nabi Nuh Secara Individu Dia Sukses Tapi Keluarganya Dimulai Istrinya Syarat Pertama Gagal Ya Berarti Adam Sukses Di Syarat Pertama Nuh Di Syarat Pertama Gagal Bagaimana Ibrahim Ibrahim Wafat Berarti Sepupunya Ibrahim Ibrahim Wanita Yang Berasa Dari Syarat Palestine Ya Ibrahim Ketika Meninggalkan Babylonia Irak Kemudian Menikahi Sepupunya Itu Syarat Di Palestine Setelah Itu Syarat Akhirnya Badan Firaun Kaku Seperti Stroke Gak Bisa Dia Melakukan Apapun Sehingga Dia sadar Gak Main-main Dengan Syarat Dia bilang Wah Syarat Tolong Minta Kepada Tuhan Untuk Memperbaiki Diriku Aku Janjikan Ganggu Kamu Lagi Syarat Saking Polosnya Akhirnya Memenuhi Karena Dia Wanita Baik Akhirnya Berdoa Akhirnya Firaun Tadi Bebas Dari Yang Namanya Badan Yang Kaku Tadi Tapi Begitu Dia Sehat Kembali Melihat Sekali Lagi Syarat Tidak Bisa Dia Mengendahikan Diri Disinilah Para Ulama Menyebutkan Laki Laki Itu Kona Nafsinya Naik Akalnya Mati Makanya Dia Gak Mikir Lagi Diperkuasa Lagi Kedua Kali Allah Lindungi Lagi Syarat Sehingga Akhirnya Badannya Dia Kembali Kaku Atau Stroke Gak Bisa Bergerak Maka Dia Pun Memohon Lagi Yang Kedua Kali Janji Syarat Saya Kan Gak Kamu Lagi Bener Pokoknya Bebas Saya Minta Tuhan Syarat Lagi Mau Dia Mohon Sama Allah Sampai Akhirnya Kembali Raja Ini Pun Bebas Begitu Dia Bebas Sekali Lagi Dia Lihat Syarat Nafsunya Naik Saking Cakep Pokoknya Udah Tahan Maka Di Perkuasa Lagi Kembali Kak Disitulah Baru Dia Sadar Dia Gak Mungkin Melakukan Lagi Pada Syarat Tapi Mau Minta Tolong Syarat Gak Mungkin Wanita Itu Batas Maksimal Dibohongi Dua Kali Kalau Mau Tiga Kali Wajib Dikasih Hadiah Makanya Ketika Sudah Tiga Kali Berkatalah Yang Namanya Firaun Ini Aku Janji Kan Gaguh Kamu Lagi Dan Aku Kan Kasih Hadiah Sama Kamu Aku Janji Akan Kasih Hadiah Sama Kamu Jadi Dua Kali Itu Disakiti Kalau Mau Sampai Tiga Kali Kasih Hadiah Terumus Jadi Laki Laki Batas Akhirnya Tiga Lewat Tiga Selesai Makanya Talak Itu Maksimal Tiga Karena Tiga Batas Akhir Dari Hilang Kepercayaan Maka Setelah Itu Raja Ini Kembali Didoakan Kembali Pulih Dan Dia Tidak Memberi Hadiah Hadiah Apa Hadiah Seorang Pembantu Yang Sejatinya Putri Raja Maroko Yang Kalah Perang Nah Dia Jadikan Budak Dan Dia Diberikan Pada Saat Diberikan Dalam Sebuah Riwayat Jelaskan Raja Ini Memberi Dengan Kalimat Gini Hajruk 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 Itu Artinya Ini Upahmu Ini Upahmu Ambil Nih Nah Dari Kata Hajruk Itulah Muncul Kalimat Hajar Jadi Hajar Itu Bukan Artinya Batu Artinya Hajruk Artinya Ini Upahmu Itu Diberikan Kepada Sarah Maka Jadilah Yang Nama Hajar Pembantu Dari Sarah Singkatnya Ini Sekedar Pengetahuan Sejarah Dibawalah Akhirnya Sarah Dan Ibrahim Membawa Sarah Berikut Pembantunya Jadi Hajar Ini Pembantunya Sarah Bukan Pembantu Ibrahim Begitu Sampai Kembali Di Kampung Ya Allah Takdirkan Sarah Ternyata Mandul Mandul Itu Dalam Quran Sebut Akhima Yang Pertama Akhir 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 Ini Seperti Istrinya Zakaria Lihat Surat Maryam 5 Batar Ternyata Akhir Apakah Bidanya Kalau Akhir Madul Karena Penyakit Yang Disebabkan Mohon maaf Lemahnya Mungkin Serahim Atau Tua Paruhi Tidak Bisa Menangkap Nama Sperma Sehingga Tidak Ada Kehamilan Sehingga Di Madul Karena Penyakit Peluang Ambil Ada Itu yang dialami oleh istrinya Sementara kalau Akhima mandul permanen Yang terjadi karena rahimnya Sudah diangkat atau sudah tidak berfungsi Dengan kata lain Bahwa Yang namanya Sarah mandulnya Permanen Tidak bakalan hamil secara ilmu kedokteran Karena di fondis tidak bakalan punya anak Maka Sarah Melakukan sebagian tradisi Orang Arab yaitu Mencarikan istri Buat suaminya Yang tak lain adalah pembantunya sendiri Maka Hajar Diangkat jadi pembantu Oleh Ibrahim Diangkat jadi istri oleh Sarah Karena ingin supaya kalau jadi istri Dia sadar diri Bahwa sejatinya dia itu jadi istri Karena pemberian dari majikannya Artinya dilantik Nanti kalau jadi istri jadi macam-macam Yang melantik gue loh Ya kira-kira gitu Maka Hajar pun akhirnya jadi Istrinya Ibrahim Gitu ya Jadi jadi istrinya Jadi sebenarnya Ibrahim itu setia Monogami Sama Sarah Sampai tua Sampai mandul tetap Tapi Sarah Tahu diri Kamu harus punya keturunan Kamu nikah terus sama Hajar pembantu kita Jadi dinikahkanlah dengan hajar Jadi sejarah pembantu Naik kelas menjadi istri Memang pernah terbukti Jadi wajar Kalau emak-emak Jamano Curigan sama pembantunya sendiri Apalagi kalau pembantunya Tinggi 170 cm Hidung mancung Mata biru Hafal Quran 30 Juz Hafal Sokhi Bukhari dan Muslim Asal Uzbekistan Kalau ada pembantu kayak gini Kasih tau saya Maksudnya masih bilangin Jangan jadi pembantu Sayang Jadi guru takfiz kan bisa Bodoh banget dia Hafal Quran Suruh jadi pembantu Suruh ngajar gitu loh Mikirnya jangan yang aneh-aneh Jadi gitu Jadi hajar Akhirnya jadi Ibrahim Qadarullah hajar hamil Lebih dulu Sesuai doanya Ibrahim Robi hapli Minasolehin Nanti anaknya diberi nama Ismail Ismail itu dari bahasa Ibrani Isma Artinya mendengar Il Dalam bahasa Ibrani Artinya Tuhan Ismail artinya apa Allah Atau Tuhan Mendengar doanya Robi hapli Minasolehin Maka Dikabulkan dengan Hadirnya Ismail Sementara nanti Yang namanya Sarah Akhirnya hamil juga Setelah itu Namanya Ishak Ishak itu dari bahasa Ibrani Artinya tertawa Kenapa tertawa Karena waktu Malaikat Jibril datang Memberi kabar kehamilannya Sarah Sarah itu udah tua Umur 75 tahun Dia merasa Malaikat Jibril Ngeprankin dia Atau ngeprank Ngerjain gue nih Udah tau tua Maka dalam Quran disebutkan Wah anak Aju Sunakim Misalnya udah tua Mandul Mana mungkin hamil Kan gitu ya Begitu Ternyata dia positif Hamil Dia tertawa Nggak nyangka Ya Allah Dia hamil juga Makanya Anaknya disebut Ishak Artinya Tertawa Dalam bahasa Indonesia Iskak Maka tertawa Artinya Iskak Oke Kembali sejarah dulu Jadi Setelah menikahi Hajar Singkatnya Hajar Nggak nyaman Ternyata Bagaimana Sarah ini Seorang wanita Yang cemburuan Nggak terima Melihat bagaimana Perlakuan Nama Ibrahim Sama Hajar Sampai Puncak di Kecembruannya Bersumpah Yang nggak Nggak logis Sumpahnya Sarah apa Pokoknya Lihat aja Kalau aku ketemu Hajar Aku potong Tiga bagian tubuhnya Itu saking Jadi wanita itu Kalau udah cemburu Kata Rasul Tidak bisa membedakan Mana bukit Mana lembah Itu kata Rasul Kalau zaman now itu Wanita kalau udah cemburu Nggak bisa bedain Mana handphone ori Mana handphone kawet Main banting aja Padahal cicilannya Belum bayar Itu kalau udah cemburu Maka Karena saking Marahnya Sarah Maka Hajar pun cemas Karena disumpahi Tiga bagian tubuhnya Dipotong Dan Allah Tidak mengingin Sarah berkhianat Sama sumpahnya Karena Sumpah itu Wajib ditepati Maka Allah Mempermudah urusannya Sarah Sehingga akhirnya Dibikinlah syariat baru Yang menjadi ketentuan wanita Setelah itu Bahwa wanita Setelah itu Disunahkan Ditindik Di dua kupingnya Dan dikhitan Kemaluannya Itu dasar syariat Kenapa wanita itu Disunahkan Ditindik Dan dikhitan Bagian sedikit Kelitorisnya Demi Membenarkan Sumpahnya Sarah Jadi Sarah Yang pertama kali Bersumpah Sehingga akhirnya Para wanita Setelah itu Mengikutinya Wanita yang pertama kali Dikhitan kemelaunan Adalah hajar Dan pertama kali Memiliki kiwang Karena ditindik Adalah hajar Jadi Sarah Membenarkan Sumpahnya Karena dia Tidak boleh Menghanati Sumpahnya Itu sejarahnya Jadi bersyukurlah Waktu itu Sarah bersumpah Cuma tiga potong Coba kalau lima belas Bingung potong Yang mana lagi Setelah Karena cemburu Yang panjang Ini saya masih Ngomongin sejarah Belum karakternya Karena cemburu Yang panjang Dari yang namanya Sarah Ibrahim Tidak nyaman juga Disitulah Ibrahim Akhirnya mencoba Adil sama istrinya Harus menjaga Perasaan masing-masing istri Disitulah Ibrahim menemukan Sebuah jawaban Bahwa Bahwa poligami Dengan konsep Satu atap Dua cinta Itu tidak benar Jadi poligami Siapa yang mempoligami Pelajari Tidak benar Poligami Satu atap Dua cinta Yang benar Beda atap Beda cinta Makanya Ibrahim pun Membawa hajar Akhirnya Dibawalah hajar Ke tempat yang lain Yaitu Di tempat yang Tinggal yang baru Yaitu Di Mekah Dan itulah awal sejarah Kehidupan Ibrahim Mulai berubah Dibawalah hajar Ke Mekah Tinggal disana Setelah ditinggalkan Ibrahim pun Diperintahkan Allah Lagi-lagi Meninggalkan istrinya Ke negeri Ke negeri Madian Disitu Allah Meminta Ibrahim Menikah dengan wanita Bernama Konturo Konturo Ya Dari setelah Menikah dengan Konturo Ibrahim disuruh Berdakwah Ke negeri Yaman Selama berapa tahun Yaman Ibrahim Menikah dengan wanita Bermama Hajun Binti Amin Sara Hajar Konturo Dan Hajun Binti Amin Itu istrinya Dari Sara Lahir satu anak Hajar satu Dari Konturo Enam Dari Hajun Binti Amin Empat Jadi Satu Satu Enam Empat Formasinya Total Anaknya Dua belas Itu Berdasarkan Dari beberapa Rewayat Yang dikumpulkan Ya Penjelasannya Ada dalam Kitab Khususul Ambiya Ibn Khasir Ya Kurang lebih Seperti itu Sebagian Walaupun Ada yang meragukan Bahwa Hajun Binti Amin Itu istrinya Ada mengatakan Itu Budaknya Dan misalnya Wallahualamissalab Ya Karena Kita sejarahnya Mengumpulkan Sebagian Periwayat saja Mengenai Kesohiannya Wallahualamissalab Jadi Dari Empat Istrinya Semuanya Wanita yang baik Berarti Hajar Berarti Ibrahim Memenuhi Syarat pertama Ya Yang gagal Syarat pertama Baru Nuh Adam Syarat pertama Sukses Nuh gagal Ibrahim Sukses Bagaimana Yang Imran Imran Siapa Istrinya Namanya Istrinya Imran Hana Hana Binti Fakud Hana Binti Fakud Yaitu Istrinya Istrinya Imran Wanita Yang Solehah Bukti Solehah Waktu Dia Hamil Kalimatnya Cukup Satu Ya Dia Minta Amal 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 If Abang Mera Amal 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 bakal jadi personil JKT48 gak pengen anaknya jadi protomodel anak gak pokoknya jadi amba Allah yang taat itu wanita solehah kalau lagi ngidam yang benar ngomongnya jangan ya Allah mudah-mudahan dia akan meneruskan jejaknya dari ayah namun ya mudah-mudahan dia akan jadi salah satu pemain drama Korea gak bisa mikirin gitu yang penting amba Allah yang taat berarti syarat pertama gagal di Nuh syarat kedua seseorang disebut keluarga terbaik punya anak yang baik anak yang baik ada anaknya sekitar 20 pasang ada satu yang gak kembar namanya shit tapi 20 tambah sekitar 41 jadi yang kembar itu banyak dari anaknya ini ada yang justru melanggar berita Allah ternyata anaknya syarat kedua kan jadi keluarga terbaik anaknya soleh ternyata anaknya adam ada satu siapa kabil kabil pembunuh pertama di muka bumi kasus pembunuhan di muka bumi ini ya ingat dalam hadis rasul setiap kasus pembunuhan yang terjadi maka dia akan menanggung dosa jika dia menjadi pelopornya tanpa mengurangi dosa pembunuh tersebut ya itu yang disebutkan rasulullah makanya kata rasulullah bagaimana orang-orang yang melakukan yang namanya contoh dia siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan maka mendapatkan pahala semisal yang mirip tanpa mengurangi pahala orang tersebut itu disebut sunatul hasanam tapi kalau pahala bukan kalau dosa keburukan disebut sunatul sayi'ah yang namanya kabil menjadi sunatul sayi'ah setiap pembunuhan hingga akhir zaman sampai sekarang kemarin ada yang dimutilasi ada yang dibuang di tengah jalan tol ada yang disekep itu dosa dia akan nambah juga ke dosanya covid itulah kalau jadi pelopor keburukan hati-hati terutama saya sampaikan buat yang punya sosial media follower atau pengikutnya banyak hati-hati karena jika ada satu tindakan kita yang diikuti dan tindakan itu buruk maka kita akan kena dosanya walaupun kita bertobat tapi ada aja dosa kita terus makanya dalam bab dosa sendiri para ulama menyimpulkan dosa itu udah tingkatan ada dosa yang cepat diampuni terutama dosa yang dia lakukan sebunyi-sebunyi dan dia mengamohon ampun semua tapi ada dosa yang terang-terangan yang disebut mujahir atau mujahir bukan mujahir mujahir tahu ikan mujahir mujahir itu orang yang berbuat dosa terang-terangan malah bangga eh semalam gue abis zina enak juga ceritain tetangga ini terinspirasi abis itu dia berzina dosa terus-terusan turun-turun meruntuk kena dia kayaknya hati-hati khususnya ya kalau kita dalam tanda kutip ya ternyata kita kejebak maksiat minimal masih bisa perluang diampuni kalau kita itu enggak sampai di-publish hati-hati kalau kita punya itu dosa sampai di-publish ada toko bukan toko bisa menyebut toko juga dengan pedenya bangga dia bilang saya mau nonton tetap biasa aja ya apa salahnya gitu kan itu bagian dari hiburan dia nonton film porno bangga di-publish lagi itu kebayang tuh generasi setelahnya itu ngikut kalimat dia nonton dosanya itu saya bilang bukan berarti seolah-olah kita suci mungkin diantara kita bahkan ada ustadz juga nonton mungkin kan saya bilang mungkin tapi minimal dia enggak terang-terangan gitu ini terang-terangan waduh berani banget orang nanggung dosa orang lain saya bilang amal sholahnya udah kebanyakan kali jadi merasa hati-hati itu itu kobil itu kayak gitu kobil ngalamin makanya sunat usaiya itu hati-hati makanya jangan macem-macem melakukan perubatan buruk kalau ada pengikutnya aduh kawan saya itu pesen gini ente tuh komen robos busway jangan yang pertama hati-hati basway 500 motor ngikutin dapet makanya komen robos busway lihat dulu siapa tuh siapa tuh wah dan ngajarin ngaco kalau ditanya polisi itu pasti ngikut yang itu duluan saya pikir gak ada polisi yang pertama itu bahaya hati-hati kalau keburukan saja itu artinya ada pengikutnya menimpa kita maka kebaikan juga maka kalau beramah sholah juga jangan tanggung-tanggung jadilah pelopor beramah sholah selama amas lehetus kekal makanya sholah terus mengalir makanya tanpa harus menyebut nama atau mengaku-ngaku siapa yang pertama kali memplopori kajian di masjid al-hakim ini sampai kapanpun sekiranya dia meninggal kajiannya tetap ada ngalir terus pahala orang haji bersyukur makanya kalau kita di rumah di kantor ngeliat ada yang lahan dakwai kosong ambil alih kenapa karena itu kita dapat pahala MLM di situ semangatnya di situ kosong pengajian saya ingat sekarang mulai ada gerakan nasi jumat sedekah itu kan ada jumat berkahan itu ada dulu pelopornya saya ingat belum semahir sekarang tahun 2010 atau 2009 waktu saya ke Bali ada satu pengusaha orang bule Amerika tapi sudah jadi warga negara Indonesia saya sebut lain nama David dia punya cafe apa nama kafenya istrinya orang Indonesia mbak itu saya baru pertama kali dengar dia setiap jumat itu selalu minta karyawannya masak nasi sampai seribu itu seribu bungkus untuk dibagikan ke setiap orang jumat dari awal sampai sekarang itu konsisten sampai gara-gara dia isu ke sana kemari orang dengerin eh gue juga mau ikutin deh muncullah di Jawa sedekah ini muncullah di Surabaya sedekah Jumat sampai sekarang itu ya mudah-mudahan saya bilang saya kepikiran wah dahsyat ini orang ini dia mempelepori suatu pergerakan sekarang udah berikut amal dia keborong semua makanya kita juga gitu kita itu kalau di kampung kita itu ada sesuatu celah amal ambil gak usah pelit ambil kenapa sunatul hassan niru orang banyak niru setiap Jumat aja kita bikin oh ya Ramadan kita berikan misalnya di depan rumah kita apa sekedar takjil takjilnya ayam teliwang takjilnya enak banget nasi kebuli sama kambing takjil doang pas ini baru takjil luar biasa orang ikutin masya Allah banyak oke kembali kita bahas Nabi Adam syarat kedua gagal maka keluarganya tidak dapat keluarga terbaik karena di syarat pertama sukses syarat kedua gagal karena salah satu anaknya pembunuh bagaimana dengan Nuh anaknya empat yang pertama siapa namanya syam yang kedua ham yang ketiga yafiz yang keempat kanan dari empat anaknya yang ngeyel siapa kanan yang paling bungsu yang paling ngeyel ya saking ngeyelnya udah diajak dalam situasi situasi yang keras padahal ini udah mau banjir nih tenggelam ayahnya masih baik nih ya abu naya irga mana wah yang naik perahu bersama ayah ini anak saking radikalnya ini kafir radikalis ciri orang kafir radikalis adalah bukan ciri ciri orang radikalis kepepet aja gak mau berubah keyakinannya itu radikalis itu saking radikalisnya kanan ini orang logikanya gini kita udah kelelep nih udah mau mati nih tiba-tiba ditolongin kebetulnya nolongin orang islam misalnya saking radikalisnya gak mau biarin gue gak makalan ini tuh kayak jawabannya anaknya Nabi Nuh bapaknya nolongin apa kata dia ya apa kata dia gak saya lari aja ke atas gunung ya saya akan bebas dari air daripada ngikutin bapak kan gitu ini saking radikalisnya jadi seseorang tuh mau ketahuan radikalis atau gak pas kepepet ustadz itu seberadikalis nanti pas ketang ke polisi keluar dari situ berubah gak kalau gak berarti masih radikal tapi kalau berubah kalem mah itu dan itu gak berarti kita mencinya enggak berarti memang orang kalau benar-benar militan gitu saya sendiri gak merasa bahwa saya enggak belum tentu juga ketang ke polisi diem juga mungkin ada yang gitu nah tapi kita belajar tuh yang namanya anaknya Nabi Nuh itu saking radikalisnya kalau pertama kan beriman Syam anak-anaknya nanti bercirikat berambut bermata biru dan berkulit putih cikal bakal anak-anak di Eropa dari keturunan Syam kalau anak-anak yang ham itu berambut keriting dan berkulit hitam legam cikal bakal anak-anak di Afrika sementara anak-anak dari Yafis yaitu berkulit coklat dan bermata sedikit sipit yaitu anak-anak Mongol dan misalnya kayak Korea yang perpaduan dari anak-anak tersebut jadi sejatinya kita ini kalau ditelusuri nasabnya nanti sampai kena binuh dulu sebelum ke Adam semua kita karena semua manusia di zaman itu mati kecuali 80 orang itu 80 orang itu beranak-binak jadilah sekarang keturunannya jadi kalau ditanya kita sama bangsa-bangsa yang lain itu sempat saudara sebangsa sampai ke nabi nuh ya bapak kita melewati semua nabi nuh ya yang ngeyel kanan berarti nabi nuh gagal di pasangan gagal juga di istri anaknya gagal di anak maksudnya pasangannya dia tidak baik anaknya juga tidak baik yaitu kanan bagaimana dengan Ibrahim kita sama-sama tahu Ibrahim anaknya dua tadi yang disebutkan maksudnya anaknya ada dua belas tapi dua yang terkenal yaitu Ishaq dan Ismail bagaimana dengan Imran Imran juga anaknya wanita yang terbaik wanita terpilih yang bernama Mariam ya Mariam yang gelari atau hero wanita suci jadi syarat yang kedua yang lolos cuma Ibrahim dan Imran cukup dua syarat ini belum ternyata ternyata kalau dua syarat ini kata perolama banyak yang bisa perlu tambahan syarat agar jadi keluarga terbaik yaitu syarat ketiga adalah cucu atau cicitnya baik makanya Ibrahim cucunya bernama Yaakub sampai ke Yusuf cicitnya itu dikenal sebagai Ibnu'l Kiram Ibnu'l Kiram orang mulia beranak mulia dari keturunan mulia dari keturunan mulia ya sementara yang namanya Imran cucunya bernama Isa alaih salam jadi syarat memiliki keluarga terbaik tiga pasangan anak dan cucu siapapun kita disini yang ingin menjadi keluarga terbaik maka minimal mendapatkan tiga syarat ini berarti keluarga kita keluarga terbaik meskipun bukan nabi tapi ya itu sebagai pengingat kita pertanyaannya mengapa Allah sebutkan Abdan dan Nuh dicontohkan disini padahal mereka keluarganya gak keluarga terbaik ini sebagai syarat kalau keluarga kita gak bisa jadi keluarga yang terbaik minimal kita jadi individu yang baik jadi kalau keluarga kita gak mau ya sudah minimal jangan sampai kitanya jadi individu yang buruk yang pertama kali diingatkan Allah sapalah yang pertama kali minta diri kita dulu jadi baik makanya dalam Quran Allah mengatakan apa ya ayolah dina amanu ku anfusakum wa ahlikum taruh orang beriman jaga dirimu dirimu dulu makanya nabi adam dirinya nuh dirinya adam dan nuh dirinya adam dan nuh dirinya dulu dan kita harus belajar apapun diri dulu jangan keluarga dulu ya kita harus memahami kenapa seperti navigasi pesawat kata pramugari sering denger gak jika oksigen berkurang dan masker jatuh di depan anda pakailah masker itu untuk diri sendiri baru orang sebelah baru orang sebelah bawa orang jadi kita tuh harus pakai diri sendiri ya nah dari adam apa yang kita pelajari karakter dari adam kenapa Allah puji adam padahal secara pengasuhan anaknya gagal istrinya baik anaknya ada yang pepunuh ini menjawab mungkin sebagian dari keluarga kaum muslimin yang mungkin mengalami hal yang sama bapak ibunya sering ngaji aktif di pengajian tapi kok anaknya ada yang kena narkoba anaknya ada yang berzina bisa gak kita mendapatkan kemuliaan bisa karena nabi adam pun tetap mendapatkan kemuliaan walaupun anaknya itu menjadi pelaku dosa besar apa yang mendasari adam itu dimulaikan Allah karena adam memiliki satu sifat yang jadi dasar seseorang itu dicintai Allah dan itulah harap pertama yang mau kita iman yang menjadi kebaikan kita yaitu sifat adam yang diperadakan iktirah apa itu iktirah mengenal diri dan mengakui kesalahan nabi adam memiliki karakter yang Allah muliakan salah satunya dengan sifat iktirah iktirah itu ditandai dengan adam berbeda dengan iblis yang sama-sama lakukan dosa iblis kekeh dengan ngeyelnya ketika Allah memberitahu betapa dia melakukan kesalahan dosa iblis kan disuruh sujud Allah yang nyuruh kan iblis gak mau akhirnya dia berdosa tapi ketika dia berdosa dia ngeyel apa bahasa dia logikanya ya Allah itu sokong sama Allah logikanya begini saya lebih baik daripada adam aku kau ciptakan dari api dan adam dari tanah nah itu sifat yang dimurkai Allah berbeda dengan nabi adam adam berdosa tapi satu yang dimiliki oleh adam adam melihat ketika dia melakukan kesalahan dia melihat kepada dirinya sebagai biang kesalahannya bukan orang lain maka inilah salah satu perilaku yang cinta Allah jika ada hidup kita merasakan kerusalahan dan kerusakan jangan pernah tuding orang lain sebagai biang keroknya coba lihat coba secara logika gini adam dan hawa keluar dari surga siapa yang menyebabkan adam dan hawa keluar dari surga bukan hawa itu kisah bible belum salah adam dan hawa keluar dari surga itu karena iblis iblis yang mengatakan ya bahwa dia itu saya ini cuma nasihatin kamu doang makanya yang menyebut syajaratul khurdi itu bukan Quran bukan Allah syajaratul khurdi itu sebutan iblis jadi kalau kita namanya syajaratul khurdi kita ikut-ikutan iblis sebenarnya nah pohon yang dimaksud itu kalau Ibn Abbas menyebutnya bukan syajaratul khurdi syajaratul kiro namanya yang disebut namanya syajaratul kiro artinya pohon kemuliaan ya ada yang menyebut syajaratul kiro itu artinya buah anggur itu jelaskan oleh beberapa mufasir termasuk imam mujahid muridnya dari Ibn Abbas walau'alam tapi yang memberi istilah syajaratul khurdi itu adalah iblis karena iblis senang memanipulasi istilah karena kan kalau sebut syajaratul khurdi ada sebuah gambar khurdi artinya kekekalan maka ditambahkan lagi kalau engkau makan buahnya engkau akan kekal disini gak jadi engkau ditugaskan ke muka bumi jadi olifah engkau akan selamain disini terpengaruhlah ada dan disini sebuah gambaran besar bahwa hati-hati dengan tipu daya iblis karena salah satu iblis merusak kita dengan membuat istilah-istilah yang seolah-olah benar tapi sejatinya merusak itulah itulah salah satu yang terjadi sama kita hati-hati dan itu banyak zaman sekarang ya kayak sekarang tuh aslinya dukun disebut penasehat spiritual lalu dateng ke dukun ya enak aja dukun penasehat spiritual kan gitu ya disebut orang pintar padahal ngerjain matematika aja gak bisa dibilang orang pintar aslinya judi disebut undian berhadiah sekarang banyak aslinya bunga aslinya riba disebut bunga jujur jujuran aja lihat aja banget gak ada yang terang terangan riba 5% bunga kan halus banget ya kita jujuran aja ya sekarang aja lihat aja pacaran aja atau seliku aja istilahnya beradik kakak angkat ada sih dia selingkuh teman-teman kantor dia dengan kalimat dia aku dengar kamu kayak adik kandung sendiri bohong amat banyak jebakan jebakan setan membuat kita bukan mahrum udah jelas aja bukan mahrum ente itu berbagaimana itu gak boleh ente bersayang sayangan istri kita kamu kenapa aku kayak adik kandung sendiri dia itu bukan mahrum kamu kamu ngomong kayak gitu kalau dia punya perasaan setan gimana nanti gimana kalau ini itu yang pahami setan pintar makan nabi adam kayak moyang kita terjebak akhirnya makan buat terlarang saat dikeluarkan dari surga Allah tapi disinilah pelajaran dunia sama sekali adan benhawa tidak pernah menyalah nyalahkan iblis sebagai biangnya seraya mengatakannya Allah laknatlah iblis ini biang kero gara-gara iblis emang iblis biang padahal kan boleh aja sah sah aja boleh aja cuman adam mengajarin setiap kita melakukan kesalahan tengoklah diri kita maka adam berdoa robbana zolamna wa ilam tafir wa tarhamna lanakunan minalak khas lihat makna doanya aja kalau dia tercemakan kita tuh takjub ya Allah sesuai kami telah menzolimi diri kami sekiranya kami tidak kau ampuni miscayang kami rugi lihat maknanya ini makna kerendahan hati tidak sekalipun defense kan ada orang berdosa tuh defense ya Allah aku mohon ampun ya Allah tapi ini gara-gara suami saya sebenarnya saya gak mau suami saya ngajak korupsi baru kalau mau dosanya bagi ke suami nah ini jangan gitu aku ya ya udah adam gak bilang gini cukup ya Allah kami telah menzolimi udah sadar kami kalau kau tidak ampun kami rugi makanya doa itu dalam kayak kai fiat doa itu kan kenapa salah satu adabnya itu jangan menyombongkan diri doa itu merendahkan diri lihat tapi Yunus misalnya di dalam surat al-ambiyah 87 ketika dia masuk dalam perutikan paus ini adalah kalian yang kisah zunun yang meninggalkan kamu dengan marah kemudian dia di insyaAllah Allah dia berpuasa atasnya kemudian dia masuk dalam kegelapan dan berdoa di dalamnya lihat ujung dari doanya sesungguhnya kami orang zolim kebayang nabi aja masih menyebut dirinya orang zolim jangan ada sekalipun diantara kita nabi bukan bukan juga seorang ulama berani mengklaim ya Allah hamba kan udah rajin ya Allah hamba kan udah sering sedekah ini suatu sifat yang tidak disukai kalau mau kita belajar dari karakter manusia hebat yang pertama milikilah sifat ikhtiroh apapun yang terjadi tengok ke dalam maaf yang punya anak badel jangan sekali-sekali ini gara-gara gadget ini gara-gara temennya ini gara-gara warnet di depan ini gara-gara ngacok orang semua disalahin tengok ke dalam kalau mau jujur kita bilang gini ya Allah sesungguhnya aku telah mazulimi anakku candu gadget karena aku tidak menghiburnya sehingga dia cari hiburan lain ya Allah anakku bentar di luar ya Allah karena aku gak pernah bikin rumah nyaman dia merasa di luar asik sebentar di rumah gak asik kan sering saya katakan di zaman itu gak cukup jadi orang tua yang baik tapi ditambah jadi orang tua yang asik baik plus asik itulah buat anak betah di rumah kok cuman baik doang anak gak betah di rumah habis gak asik di luar asik salah satu ciri anak asik apa mereka mampu tertawa lepas itu tandanya asik coba lihat yang punya anak punya adek punya pasangan kalau di rumah udah gak ada tawa mereka betah di luar walaupun rumahnya gede karena jarang tawa padahal tawa ini ciri rumah tangga surga baiti jannati rumahku surgaku dari mana situ rumahku surga dari satu sifat saja udah ketawa tau salah satu ciri penurus surga wujuhu yoma idin musfirah dohikatum mustafsirah wajah mereka di hari itu berseri-seri tertawa bergembira rian jadi penurus surga itu seneng tawa ketawa mereka gak ada yang nangis gak ada yang sedih makanya kalau di rumah itu tegang mohon maaf ya bapaknya keras gak ada tawa itu anak betah nongkrong bapaknya kayak Hitler Kim Jong-un salah sedikit nuklir bapak itu harus jadi kepala keluarga itu harus asik seharusnya dia asik ngajak main kalau ngobrol di meja makan jangan serius-serius amat bikin anak ketawa jangan di meja makan ngobrolnya serius nah menurut kamu inflasi ekonomi 5% atau 9% kan stress ditanya gitu buat apa ke depan anak-anak yang lucu-lucu aja dan itu gak salah kok ustad kalau ketawa ketawa bukan matikan hati ya memang ada batasannya tapi bercanda keluarga itu berpahala dalilnya hadis berat an-nasai segala sesuatu kata rasulullah yang gak ada zikir kepada Allah dalamnya siap-siap dan main-main aja kecuali ada kecualian kan kalau gak ada zikir dalamnya siap-siap kecuali apa kata rasulullah mula abad rujul ya mula abad peronjul ma'ahlihi 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 Yaitu Canda tawa dan permainan Seorang masih lagi Terhadap keluarganya Jadi menjadi bapak Dan suami yang Suka memberikan tawa Itu berpahala Jadi Jadilah bapak yang asyik Jadi anak-anak Yang sering main gadget itu Biasanya bapaknya gak asyik Bapaknya gak asyik Anak jadi betah Kalau bapaknya asyik Bapak main main kuda-kuda Itu gak salah Dalam kitab Adabul Mufrod Itu Sabit bin Ubaid Itu sampai bercerita gini Saya itu Belum pernah ngeliat Seseorang yang Kalau di hadapan kaumnya Wibawanya tinggi banget Pokoknya dia kalau ngomong Di hadapan kaumnya Wibawa banget Gagak Tapi kalau pulang ke rumah Dia bapak yang lucu Yaitu Zaid bin Sabit Jadi Zaid bin Sabit Itu sahabat yang Kalau di luar Oh menggelegar Orang kaum Respek Tapi kalau di rumah Lucu banget ya Jadi harusnya begitu tuh Rumah itu Ciptakanlah rasa nyaman Asyik Maka kalau kita Mengevolusi diri Dalam mengulai keluarga gitu Ya Allah kenapa ya Anak gue tuh Bentah banget Nongromo temennya Kalau suplah Ntar 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 Nah itulah kenapa Kenapa kita Diajarkan oleh Nabi Adam Untuk Mengevaluasi diri Mengevaluasi diri Jadi kita Setiap apapun Satu karakter Yang kita pelajari Hari ini Evolusi diri Ya Ini sebenarnya Kajian berseri Nanti kalau Saya ngisi kajian lagi Lanjutan kajiannya ya Baru Adam saja Kita pelajari Bagaimana Sejatinya Kita Menjadi pribadi Yang melakukan diri Nanti akan panjang Karena manusia Hebatlah Akuran itu banyak Dan kita akan Mendapatkan pelajaran lain Sudah jam 3 Mohon maaf Waktu kita terbatasi Izinkan Mungkin Saya gak Asar disini Karena saya ada janji Di daerah Mampang Mungkin saya Asar di masjid Yang Sebelum jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!